Gak ada gunanya dari orang kristal Kalau kamu gak bisa ngampuni saudara Garamnya hilang Kasihnya akhirnya lambat Nah itu artinya disini Ya Oke kalau ada pertanyaan saudara silahkan nanti ditulis ya Nah saudara Gambaran tentang garam ini kita sudah Udah terima kan Nah terakhir saudara ya Kalau ada pertanyaan tolong dicapat ya Apa yang merusak Tentang garam itu tadi ya Berjain garam Satu Garam itu tidak pernah dirusakan Garam itu gak pernah dirusakan Tidak akan bisa dirusakan Oleh apa? Oleh Tuhan ketidak setiaanmu Tuhan mengatakan aku sudah senyawa dengan kamu Aku sudah sejiwa sehati Dan puncak daripada doa Tuhan Yesus adalah Biarlah kami dan engkau satu Bapak Dan di dalam engkau Maka orang-orang kau berikan padaku Satu dengan aku di dalam kamu Itu apa? Pengenapan perjanjian doa Pengenapan perjanjian garam Perjanjian sunan Perjanjian pelangi Dan seluruh perjanjian Jadi doa Tuhan Yesus pasal 17 itu Berkaitan dengan perjanjian yang jauh kesana Di situ Dan dikatakan mereka tidak ada di dunia ini lagi Tetapi Engkau akan membiarkan mereka Dan tidak ada satu yang engkau buang Yang engkau binasakan Jadi suara Sekali kita menjadi orang Kristen Sekali kita diberikan darah Yesus Maka kita diikat dengan perjanjian garam Menjadi satu dengan Tuhan Dan selama-lamanya Maka tidak ada yang bisa Memisahkan kita dari kasih Tuhan Roma pasal 8 31-36 Tiba-tiba Nah terlalu Ini adalah yang Perjanjian garam Perjanjian daud Yang terakhir Ya Oke Yang Poin terakhir adalah Kekuargaan Nah sebenarnya orang setahal adalah orang yang Selalu di rumah tangan Jadak ada Termasuk kita Artinya apa Keluarga kita Harus Memiliki garam Sebelum kau bisa mengakuni orang lain Tidak mungkin kau tidak bisa mengakuni keluarga Jadi daud yang paling berat Perjanjian garam Yang menghidupkan dia adalah Dia sulit sekali Menerima Istrinya Mika Anaknya Absalom Garamnya daud itu Kalau dilimit Tuhan Itu hampir Dan kalau sudah garam hampir Ya apa itu Diminasakan Jadi daud Diikat perjanjian garam Dan yang paling sulit Menyatukan kehidupan daud adalah Ke keluarga Ya Maka ada berjanjian garam Tahu tangisan daud Waktu anaknya mau mati Dan bagaimana setelah anaknya mati Dia bersuka cita Ya Kalau enggak waras Sudah Sudah Dia tahu Bahwa dia punya keuangan begitu banyak Tapi karena perjanjian dengan Tuhan itu Dia tahu dia akan berpenuh Siapa bisa menyatukan kita Perjanjian garam Persaudaraan di bumi ini Dan persaudaraan dengan orang-orang nanti Dalam Tuhan Yang kekal Itu yang bisa menghubungkan Persuat mereka Perjanjian garam Yang hidup dan mati Ya itu yang terakhir Ya Oke Kita masukkan Bapak kami bersyukur di hadapan Jika kami mendengar hari ini Sesuatu yang baru Terima perjanjian garam Yang menopang Yang menutupi dosa daud Dan seluruh keturunan Dan termasuk kami di dalamnya Tuhan yang tahu bahwa garam itu adalah Kasihmu di dalam kuasa firman yang kekal itu Mengampuni Menerima dosa Dan bahkan Tuhan Berbuat kasih kepada orang-orang yang memusuhkan Dan hal ini tidak mudah Lalu disetulah Kami melihat garam kami Akan terus Menjalan tawar Jika kami Meninggikan diri kami Dan kami tetap Menyalahkan orang Dan tidak pernah Melihat diri kami Dalam kerulahan Perjanjian garam Membuat kami berhati Membuat kami bergantung pada Tuhan Dan hanya mengolah Garam kami yang Hidup itu Bahwalah hati kami untuk terus Ikat dengan perjanjian kekauan Sehingga dalam peristiwa Walaupun Engkau diakunkan Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dan garam itu Semakin memperkati orang Di dalam nama Tuhan Yesus Kami selalu akan doakan Amin Sampai ketemu di depan